Hey Football Lovers, kembali lagi dengan kami, WikiTV Sport, channel Youtube yang akan selalu menghadirkan berita olahraja. Jelang gelaran Piala Dunia U20 yang dimana Indonesia akan ditunjuk sebagai tuan rumah pada tahun 2021. Ada pun salah satunya Stadion Mandala Krida yang ditunjuk sebagai venue ajang sepak bola tersebut. Dikutip dari Lama Detik.com, berbagai persiapan dilakukan oleh PAMDA Daerah Istimewa Koyakata atau DIY, guna menyambut Piala Dunia U20 2021, salah satunya dengan membuat ruangan yang digunakan untuk video asisten referee atau VAR di Stadion Mandala Krida. Hal itu hasil dari inspeksi yang dilakukan oleh PSSI pada Sabtu 6 Februari 2020. Induk Persatuan Olahraga Sepak Bola di Indonesia itu ingin anggar nantinya VAR bisa terpasang sebelum FIFA melakukan supervisi pada Maret 2020. Nanti kami menyediakan ruangan untuk VAR di Mandala Krida, kalau untuk peralatannya dari PSSI dan FIFA. Permintaannya sebelum Maret 2020 terpasang, kata Kepala BPO Distrik Pora Yogyakarta, Eko Haripar Setio. Di Mandala Krida, belum ada ruangan khusus untuk tempat perangkat yang digunakan untuk membantu wasit mengambil keputusan. Rencananya, proses pembangunan akan dimulai tahun ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp60 miliar. Nanti dibuatnya berbarengan dengan renovasi sejumlah sarana pendukung Stadion Mandala Krida. Dananya, sumbernya sama dari APPD Pemda Yogyakarta 2020 senilai Rp60 miliar, ucapnya. Terima kasih telah menonton!